Manchester United Manchester United memang tidak pernah kehabisan stok dalam mengorbitkan bintang muda berbakat sepak bola Setelah Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hingga Mason Greenwood Kini muncul satu nama lagi yang performanya mencuri perhatian yaitu Kobe Maino Masih berusia 18 tahun, gelandang berkebangsaan Inggris itu Tampil bersinar di pramusim tim utama Manchester United tahun ini Dalam tiga laga uji coba yang dimainkan, namanya selalu diturunkan pelatih Eric Ten Hag dalam setiap pertandingan Kobe juga berhasil membantu Setan Merah meraih kemenangan dalam setiap laga yang dijalani Setelah menang 2-0 atas Leeds United di laga pramusim pertama Kemudian menang 1-0 atas Lyon Dan terbaru menang 2-0 melawan Arsenal Lahir di Stockport pada 19 April 2005 lalu Ia merupakan pemain asli didikan Akademi Manchester United Penampilannya pun cukup apik di lini tengah Ia berhasil membuat 28 penampilan dengan mencetak 2 gol serta asis di Liga Inggris usia 18 2021-2022 Satu musim kemudian, Maino dipromosikan oleh staf pelatih pemain muda untuk memperkuat tim usia 21 Manchester United Total 17 pertandingan dilakoni oleh Maino di Liga Inggris usia 21 Dengan membuat 2 gol dan 2 asis Ia juga menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Manchester United usia 21 merebut gelar FAJ Cup 2022 lalu Atas penampilan itu, Kobe Maino pun dipanggil Eric Ten Hag untuk menjalani debut di tim utama Manchester United pada Januari 2023 Maino melakoni debutnya sebagai pemain profesional saat menghadapi Charlton Athletic di babak perempat final Karabau Cup pada 10 Januari 2023 lalu Secara kualitas, Kobe Maino memang layak untuk segera menjadi bagian dari tim utama Manchester United Lantaran perkembangannya yang sangat signifikan Sosoknya mengingatkan dengan Paul Pogba karena keterampilan teknisnya mengiring bola Mempertahankan bola dan jangkauan umpan yang mengesankan Ia mampu bertahan dan menyerang untuk menawarkan fleksibilitas dan mobilitas timnya Kobe Maino gemar mengalahkan orang dengan keterampilan dribblingnya di lini tengah Ia menggabungkannya dengan kemampuan passing dan fisik yang sangat baik Dalam skenario yang ideal, Maino bisa menjadi tipe gelandang serbabisa Gelandang lengkap yang bisa dibilang tidak dimiliki Manchester United sejak kepergian Michael Carey Sementara itu di tiga pramusim yang telah dijalani Manchester United sejauh ini Eric Ten Hag merasa puas dengan penampilan dari Kobe Maino Salah satu penampilan yang cukup menonjol adalah di laga melawan Arsenal yang berkesudahan 2-0 Maino terlihat tampil nyaman di lini tengah bersama dengan Mason Mount dan sang kapten Bruno Fernandes Di laga itu juga, Maino yang tampil sebagai pemain nomor 6 Mampu menjadi pengontrol permainan dengan 23 operan sukses dari 24 percobaan Atau memiliki akurasi sebesar 96% Selain itu, peran sebagai pemain nomor 6 ini Mampu ditampilkan Kobe Maino dengan memenangkan 2 duel Membuat 1 intercept dan 1 tackle Tak cukup sampai di situ, ia juga mampu menunjukkan kemampuannya sebagai de-playing playmaker Berkat 1 asisnya untuk gol Bruno Fernandes di laga Arsenal melawan Manchester United Ini fantastis Manchester United terkenal selalu mengorbitkan pemain muda dan dia menjadi salah satunya Tapi kita lihat saja nanti Sebelumnya, di pertandingan melawan Lyon Kobe Maino juga menjadi sorotan dengan mencatatkan 94% umpan sukses Sementara itu, Bruno Fernandes yang bermain dengan Kobe Maino di lapangan tengah Tak ragu untuk memberikan pujian Dengan usianya yang masih sangat muda, Kobe Maino bisa terus mengasah kemampuannya hingga menjadi pemain top di bawah arahan Eric Ten Hag Berikutnya, Manchester United akan berhadapan dengan Wreisham dalam melanjutan tur pramusim pada hari Rabu 26 Juli pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!